Intro Sinetron terbaru dari pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar di RCTI hari ini Menderak punya kabar terbaru Mereka kedatangan aktor baru yang ternyata berhubungan dekat dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sinetron dengan judul Cintaku Adalah Cinta Bakal dihebohkan dengan bintang tamu yang spesial itu Namun sebagian pihak ada yang menolak kehadiran bintang tamu di sinetron baru Lesti dan Bilar itu Banyak dari netizen yang bakal kecewa Hal ini membuat Ferry Fernandez seleku produser film tersebut angkat suara Dan memberikan alasan kenapa harus melibatkan bintang-bintang lain yang notabene-nya ditolak oleh netizen Hingga ramai jadi perbincangan hari ini di berandalaman media sosial Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nick News Update kali ini Akhir-akhir ini Keria terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang sedang ramai diperbincangkan di media sosial Ini menjadi kali pertamanya Rizky Bilar Comeback ke film setelah beberapa tahun ini vakum Vakumnya Rizky Bilar lantaran terjerat kasus yang menyeret namanya dan sang istri tercintanya Setelah kondisi rumah tangga mereka mulai membaik Bilar dan Lesti menciptakan satu demi satu karya terbaru mereka Awalnya dikira sinetron ternyata Lesti Kejora dan Rizky Bilar membintangi sebuah series Hal ini diketahui dari penuturan Rizky Bilar sendiri kepada awak media Yang dikutip langsung dari berandalaman media sosial Minggu 18 Desember 2023 Rizky Bilar membenarkan jika ia dan sang istri sedang menggarap sebuah sinetron layar lebar Namun Bilar belum bisa membeberkan secara rinci mengenai series tersebut Bahkan ia masih merahasiakan jadwal tayang series tersebut untuk ditayangkan Insya Allah akan ada series yang udah lama kita nantikan tentunya kata Rizky Bilar Tontonan ini diharapkan bisa mengobati kerinduan para fans dan para penggemarnya Yang sudah lama tidak melihat mereka beradu akting Mudah-mudahan series ini menjadi pelepas rindu bagi fans yang udah lama gak lihat kita dalam segi akting cetusnya Namun saat kabar terbaru datang dari Ferry Fernandez membuat semua orang heboh Hal ini lantaran dirinya membeberkan ada beberapa peran tambahan dan bintang tamu dalam sinetron itu Yang bakal diisi oleh sederita nama-nama yang sudah dikenal di belantika dunia hiburan tanah air Di antara dua nama tersebut masuknya nama Rizky Rido dan Rizky D.A. yang membuat pertanyaan publik besar hari ini Bahkan banyak warganet yang mengaku terkejut saat bocoran nama-nama itu yang telah dibocorkan oleh Ferry Fernandez Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Rizky Rido dan Rizky D.A. Memang mereka diundang oleh Ferry Fernandez untuk bermain dalam film yang sama dengan Lestique Jorah dan Rizky Bilar Karena dalam jalan cerita itu memang mengangkat kisah nyata dari Lestique Jorah sendiri sebelum menikah dengan Rizky Bilar Yang memang terlibat langsung dengan cinta yang panjang dengan Rizky D.A. saat itu Jadi ini sebenarnya lebih ke cerita real atau kisah nyata bungkas Ferry Fernandez Terlepas dari itu memang banyak warganet yang sedikit kecewa Namun menurut Ferry Fernandez tidak dapat dihilangkan karakter-karakter yang ada dalam kenyataan dalam kisah nyata itu Namun dapat dipastikan mereka akan bekerja secara profesionalitas Mendengarkan pernyataan ini maka netizen berpendapat berbeda Ada yang suka dan ada juga yang tidak suka Kalau begitu ceritanya berarti Azwa juga diundang kah Pak Ferry Fernandez Sekalian saja sama Sahara Lares yang seksi itu Terima kasih bungkas netizen Namun apapun itu semua dia berharap di series ini bisa menampilkan suatu karya yang sangat bagus untuk para penontonnya Mudah-mudahan kita bisa menampilkan suatu drama yang secara cerita bagus dan secara tampilan gambar juga bagus Sesuatu yang ciamiklah nantinya tandasnya Ayah dan ibu dari baby Leslar bikin gebrakan baru di Belantika dunia per televisian itu Leslar Entertainment milik pasangan artis Lestike Jorah dan Rizky Bilar memang diketahui telah menjalin hubungan kerja dengan MSI Picture Sebelumnya dikebarkan sinetron terbaru Leslar Entertainment bakal tayang di RCTI Seperti yang telah diumumkan sebelumnya sinetron terbaru kali ini berkolaborasi dengan Leslar Entertainment Dalam produksinya Leslar juga turut melibatkan produser ANTV Ferry Fernandes Wah kita kedatangan at Lestike Jorah dan at Rizky Bilar nih ayo kita kalian tebak Kira-kira mereka mau ngapain ya Penasaran? Tungguin saja hanya di RCTI Terang dalam kapsen Instagram at layar rama underscore RCTI Dilansir pada selasa 5 Desember 2023 Lestike Jorah dan Rizky Bilar tak hanya memproduksi seri sinetron terbarunya Namun kedua orang tua dari baby L itu juga turut ambil peran di sinetron baru itu Kepel Leslar dipastikan akan turut berakting di sinetron tersebut Sinetron perdana kolaborasi antara Leslar Entertainment dan MNC Picture ini bakal tayang di RCTI Berdasarkan penelusuran terbaru dari Instagram at Ferry underscore Fernandes 83 Jumat 15 Desember 2023 Nempak mereka mulai melakukan proses syuting Ferry Fernandes yang juga terlibat langsung dalam proyek tersebut membenarkan Bahwasannya Leslar bakal mengambil peran dalam judul-judul film itu Ini seperti yang terlihat dalam unggahan storiesnya Membagikan kepiawaian dari Lestike Jorah dan Rizky Bilar dalam beradu akting Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lestike Jorah Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial Tepatnya pada hari ini Amin Yerobbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Viternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih